Selamat datang di channel HCK Media. Baik sahabat HCK Media sebelum kita lanjut ke tips berikut ini jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan loncengnya agar sahabat terus mendapatkan tips-tips bermanfaat dari HCK Media. Pilihan obat dokter, herbal, dan cara alami untuk mengobati demam berdarah. Ditinjauh oleh Dr. Tanya Savitri Dokter Umum ditulis oleh Novita Joseph. Demam berdarah denggi, DBD, adalah penyakit akibat gigitan nyamuk Aedesagipti yang terinfeksi virus denggi. Organisasi Kesehatan Dunia, HUM, mencatat ada sekitar 50-100 juta kasus DBD setiap tahunnya di seluruh dunia. Apabila Anda kena demam berdarah, DBD, Anda harus segera diperiksa dan diberikan obat agar tidak sampai mengalami komplikasi juga menularkannya ke orang lain. Obat demam berdarah, DBD, selama diopname di rumah sakit sampai saat ini belum ada satu jenis obat yang khusus dan pasti ampuh untuk mengobati demam berdarah. Jika Anda diopname di rumah sakit, dokter biasanya akan memberikan variasi lebih dari satu jenis obat untuk meredakan gejala sekaligus mencegah kondisi Anda semakin parah. Umumnya, metode pengobatan utama dari DBD di rumah sakit adalah dengan infus untuk menormalkan tekanan serta aliran darah. Infus juga berfungsi untuk mengembalikan cairan tubuh yang hilang guna mencegah risiko dehidrasi dan shock. Berikut adalah obat lain yang juga biasa diberikan dokter untuk menangani DBD, terlepas apakah Anda diopname atau dirawat di rumah. 1. Paracetamol Acetaminofen, paracetamol, biasa digunakan untuk mengurangi demam serta meredakan nyeri sendi dan otot, lesu, juga tidak enak badan akibat penyakit ini. Namun, jenis obat peredah nyeri seperti aspirin, ibuprofen, salisilat, serta golongan NSAID lainnya tidak boleh dipakai untuk mengobati demam berdarah. Obat-obatan ini dapat meningkatkan risiko perdarahan. 2. Transfusi trombosid DBD yang dibiarkan terus dapat membuat jumlah trombosid darah semakin sedikit. Nah, untuk itu kadang diperlukan transfusi trombosid pada kasus tertentu. Transfusi trombosid bukanlah obat, melainkan metode perawatan untuk menambah jumlah keping darah selama kena demam berdarah. Menurut dokter Leonard Ainggolan, SPPD KPTI yang ditemui oleh Halo Sehat, 29-11, tidak semua pengidap DBD perlu mendapat transfusi. Transfusi trombosid hanya dilakukan pada pasien yang jumlah trombosidnya jauh di bawah 100 ribu L. Selain itu, transfusi trombosid hanya dilakukan pada pasien yang mengalami gejala perdarahan berat, seperti mimisan yang tidak bisa berhenti dan buang air besar berdarah. Bila tidak terjadi perdarahan maka transfusi trombosid tidak dibutuhkan. Perawatan tambahan untuk membantu obat demam berdarah lebih efektif baik itu diopname di rumah sakit atau dirawat di rumah sendiri. Biasanya dokter juga akan menyarankan Anda empat hal di bawah ini agar kerja obat DBD-nya makin efektif. 1. Mengonsumsi banyak cairan Setiap orang yang sakit DBD perlu mendapatkan banyak asupan cairan. Tidak hanya lewat infus, tapi juga dengan banyak-banyak minum air putih, makan sayur dan buah yang banyak airnya, seperti semangka, tomat, timun, dan jeruk, hingga makan makanan yang berkuah seperti sop ayam. Bagi orang sehat, minimal porsi air putih dalam sehari adalah 8 gelas. Namun, pasien DBD tentu saja butuh lebih banyak lagi. Apalagi kalau sampai mengalami perdarahan atau muntah-muntah. Maka, pastikan pasien mendapatkan asupan cairan putih yang mencukupi setiap beberapa menit. Jangan tunggu sampai haus. Dr. Viner Denggolan, SPPD-KPT menambahkan, obat yang paling dibutuhkan pasien DBD sebetulnya adalah cairan isotonik karena berfungsi lebih baik daripada air putih biasa. Cairan isotonik yang mengandung elektrolit dapat mencegah kebocoran plasma darah pada pasien DBD. Cairan wajib menjadi obat demam berdarah untuk menurunkan demam serta mencegah risiko dehidrasi dan shock. Selain itu, nyeri otot dan sakit kepala karena dehidrasi saat DBD juga bisa diobati dengan mengonsumsi cairan yang banyak. 2. Istirahat yang cukup. Selama diresepkan obat demam berdarah, orang yang sakit wajib hukumnya untuk istirahat total alias bedrest. Istirahat dapat membantu pemulihan jaringan tubuh yang rusak akibat infeksi demam berdarah. Jika diopname di rumah sakit, dokter dapat memberikan pasien DBD obat tertentu agar cepat mengantuk sehingga bisa istirahat sepenuhnya. 3. Makan-makanan penambah trombosid. Selama masih minum obat, pengidap demam berdarah tetap harus menomersatukan kebiasaan makan sehat dan bergizi. Khususnya makan-makanan tertentu yang dapat membantu tubuh menormalkan atau menambah kadar trombosid darahnya. Apa saja? Vitamin B12. Vitamin B12 membantu menjaga sel-sel darah tetap sehat dan menyeimbangkan kadar trombosid. Maka itu kekurangan vitamin B12 dihubungkan erat dengan gejala anemia. Anda bisa mendapatkan sumber vitamin B12 dari arti sapi dan telur. Hindari susu sapi dan produk olahannya seperti keju atau mentega. Meski tinggi vitamin B12, susu sapi dan produk olahannya justru dapat mengganggu produksi trombosid. Asam folat. Asam folat membantu menambah produksi sel darah saat DPD menyerang dan bisa diperoleh dari kacang-kacangan, kacang polong, kacang merah, buah jeruk, zat besi. Zat besi membantu tubuh Anda menghasilkan sel darah yang sehat. Anda bisa mendapatkan sumber zat besi tinggi dari makanan sehat berikut ini. Makanan laut seperti kerang, buah labu, kacang-kacangan, daging sapi, vitamin C. Vitamin C bisa meningkatkan jumlah trombosid dan bisa membantunya bekerja secara maksimal saat Anda terserang demam berdarah. Vitamin C juga dapat dikatakan sebagai obat DPD alami karena membantu Anda melawan infeksi dan menyerap zat besi, yang sama-sama dapat membantu meningkatkan jumlah trombosid. Asupan tinggi vitamin C bisa Anda peroleh dari buah mangga, buah nanas, brokoli, paprika hijau atau merah, tomat, kembang kol. Tidak hanya dari makanan. Anda juga bisa menambah asupan vitamin C harian lewat suplemen vitamin. Saat terserang DPD, konsumsilah suplemen vitamin C sebanyak 500 mg selama 6-9 hari. Tanyakan lebih lanut ke dokter mengenai aturan pakainya yang lebih jelas. 4. Suplemen Zinc Zinc adalah mineral penting yang dapat membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh dan merangsang pertumbuhan sel sehat. Selain itu, zinc juga berperan penting untuk meningkatkan jumlah interferon dalam sel darah putih untuk melawan virus penyebab DPD. Dosis yang disarankan untuk suplemen zinc sebagai obat tambahan saat kena DPD adalah 25 mg 1 kali setiap hari. Pilihan obat demam berdarah herbal Selain dua cara di atas, sudah menjadi hal yang lumrah bagi orang Indonesia untuk juga mencoba macam-macam obat herbal guna mengobati suatu penyakit. Berikut adalah beberapa pilihan obat herbal yang paling populer di Indonesia untuk membantu mempercepat penyembuhan DPD. 1. Daun Pepaya Menurut kumpulan penelitian yang dirangkum dalam jurnal BMJ, ekstra daun pepaya dapat menjadi obat demam berdarah herbal untuk meningkatkan jumlah trombosit darah. Daun pepaya dipercaya dapat membantu menstabilkan dinding sel darah merah sehingga tidak gampang hancur saat diserang virus denggi. Berikut adalah cara meracik daun pepaya sebagai obat DPD alami. Cuci bersih 50 gram daun pepaya, keringkan. Tumbuh kasar daun pepaya, kemudian larutkan dalam segelas air matang. Minum air daun pepaya sebanyak 3 kali sehari. 2. Jus Jambu Biji Jambu biji sudah tidak diragukan lagi pamernya sebagai obat demam berdarah alami. Caranya potong-potong buah jambu biji segar dan buang bijinya, kemudian blender sampai halus. Menurut sebuah penelitian pada tahun 2016, jambu biji mengandung trombinol yang mampu merangsang trombopoietin di dalam tubuh. Trombopoietin adalah zat yang dapat memicu pembentukan keping darah baru sehingga menaikkan jumlah trombosit. Jambu biji juga mengandung berbagai jenis mineral seperti magnesium, zat besi, fosfor, dan kalsium yang membantu meningkatkan jumlah keping darah. Fosfor juga membantu memperbaiki jaringan-jaringan di sekitar pembuluh darah yang rusak dan mengalami kebocoran. Dalam versi jus, jambu biji akan lebih mudah dicerna. Kandungan airnya yang tinggi juga membantu mencukupi kebutuhan cairan agar Anda tidak sampai kena dehidrasi. Selain itu, kandungan kuercetin dari jambu biji dapat membantu menghentikan penyebaran virus denggi di dalam tubuh. 3. Angkak Angkak, beras merah asal Tiongkok, bisa menjadi obat alami untuk meringankan gejala demam berdarah. Seiring waktu, infeksi DBD dapat semakin menurunkan kadar trombosit darah sehingga kondisi tubuh mungkin memburuk. Mengonsumsi angkak sebagai obat alami untuk demam berdarah berpotensi mempercepat masa penyembuhan DBD. Potensi manfaatnya pernah dibuktikan oleh sebuah penelitian skripsi dari IPB tahun 2012 yang melaporkan suplemen ekstra angka meningkatkan jumlah trombosit pada tikus putih pengidap trombositopenia, kadar trombosit dalam darah rendah. 4. Daunye Chinacha Menurut studi terbitan Pakistan Journal of Clinical and Biomedical Research, Daunye Chinacha dapat membantu tubuh menghasilkan lebih banyak protein khusus dan interferon. Kedua zat tersebut memiliki peran penting dalam sistem kekebalan tubuh untuk melawan serangan virus dan bakteri penyebab penyakit. Selain itu, Echinacea sering dijadikan ramuan herbalu untuk mengobati flu dan demam. 5. Patikan Kebo, Gulma Patikan Kebo adalah rumput liar yang punya namalan E. Uforbia Hirta dan berpotensi sebagai obat untuk demam berdarah. Berdasarkan penelitian di Filipina, air rebusan patikan kebo bisa mengurangi pembentukan plak virus dengis terotip 1 dan 2. 6. Daun Sambiloto Sambiloto adalah daun herbal yang jika dikonsumsi rasanya pahit, tapi sering dijadikan sebagai obat demam berdarah. Tanaman yang punya nama latnya drografis paniculata ini dilaporkan dapat membasmi virus demam berdarah, menurut sebuah penelitian tahun 2016. Meski demikian, penelitian lebih lanjut dibutuhkan untuk menguji efektivitas Sambiloto sebagai obat demam berdarah alami yang ampul tanpa efek samping. 7. Kurma Tidak banyak yang tahu kalau kurma juga bisa dijadikan obat alami buat mengobati gejala DPD. Kurma mengandung gula alami, seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa, yang terbukti mampu mengembalikan energi tubuh Anda selama masih demam. Tidak hanya itu. Zat besi dalam kurma juga dapat menambah jumlah trombosit dalam tubuh secara alami kandungan asam amino dan serat pada kurma ikut membantu melancarkan pencernaan. Jangan sembarangan menggunakan herbal sebagai obat DPD sebelum menggunakan obat herbal apapun untuk mengobati demam berdarah, sebaiknya Anda konsultasi ke dokter terlebih dahulu. Penggunaan obat alami dari bahan herbal bukanlah prioritas dan pengobatan satu-satunya yang ampul menangani demam berdarah. Beberapa herbal di atas sifatnya kebanyakan hanya membantu penyembuhan, bukan untuk mengobati. Pemeriksaan medis dan pengobatan dokter harus dipertimbangkan untuk diutamakan. Dokter dapat memberikan rencana pengobatan dan perawatan yang tepat sesuai dengan keparahan penyakit dan kondisi tubuh Anda saat ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa support terus channel HCK Media supaya sahabat mendapatkan update terbaru seputar kesehatan dan tips lainnya. Jika sahabat suka dengan tips ini jangan lupa bagikan ke teman-teman sahabat melalui media sosial.